Kini Jardel, Kangkampati Asmier ataupun Anderson Sales, Kini Tendangan Bebas akan dilakukan Anderson Sales! Ketika Anderson Sales diberikan kepercayaan sebagai eksekutor tendangan bebas di titik yang ideal, maka peluang tersebut besar kebanyakan. Satu tendangan yang memang sangat-sangat sulit dibendung oleh penjaga gawang Kurniawan Kartika Aji yang hanya melongo saja. Kini bukan rumpa, nah Dendy, oh masih berada dalam kotak, Junior Brandao, Ragil kali ini! Kembali dikuasai oleh Bayangka RFC Zulfami, 2 menit additional time diberikan untuk menutup 45 menit pertama kali ini dalam tekanan persidak ada kesempatan dari Ragil. Terus saja, di sisi kiri gawang dari Kurniawan Kartika Aji, kita lihat bagaimana Ragil yang terbebas. Shot on target pertama tentunya bagi Raja Naenggolan dalam karirnya di Liga 1. Kembali Bayangka RFC, menekan Osvalo Hai, kirimkan umpan, ada kesempatan dan 2-0! Junior Brandao, semakin menantikan kemenangan yang keduanya di musim ini, kita lihat berawal dari umpan yang diberikan oleh Osvalo Hai kepada Junior Brandao. Salah antisipasi, Junior Brandao pada Matias Mir, akankah menjadi kesempatan gol kedua bagi Junior Brandao! Sekaligus membuat pertandingan menjadi niladiah aksi dari Junior Brandao, gol kelima dari 4 penampilan yang ia buat, membuat pertandingan. Demikian jalannya pertandingan pada malam hari ini, kami pamit dan akan kembali lagi di pertandingan berikutnya. Bayangkara, Presisi Indonesia 3, Persita Tanggrang, 0. Bayangkara, Presisi Indonesia 3, Persita Tanggrang, 0.